Saya hanya ingin titip kepada KPNC bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja, bukan hanya membangun asal-jadi saja tetapi tidak ada manfaatnya. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, world competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada. Selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat, karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Tidak akan ada, karena infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi. Tetapi juga akan mengurangi biaya logistik yang dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24 persen, sekarang sudah turun menjadi 14 persen. Sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah dan itu terlihat dari angka inflasi. Kalau dulu angka inflasi kita 8, 9, bahkan 11, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3 persen. Dan terakhir di bulan yang lalu berada di angka 2,58 persen. Jadi pembangunan itu berentetan kemana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu tetapi akan berentetan kemana-mana. Nah, ini yang berkaitan dengan gapensi, urusan lelang, urusan lelang, urusan harga penawaran. Ini gapensi ini kan tidak pernah lepas dari ini harga penawaran. Yang saya lihat dari jauh biasanya banting-bantingan harga, supaya menang proyek. Benar enggak? Enggak apa-apa, kompetisi itu baik, bersaing itu baik, tetapi kalau sudah membanting harga itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya, HPS-nya, HPS-nya turun di bawah 80 persen. Ada lho? Banyak lho? Benar enggak? Nah, kalau sudah begini, yang dikorbankan, yang jadi korban adalah mesti kualitas. Lari-nya pasti ke sana, pasirnya dibanyakin, semenya dikurangin, besinya dikecilin, tapi tidak digapensi tidak. Kalau sudah larinya ke sini, padat tadi di depan saya mau berbicara, mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas. Bukan hanya konstruksinya, tetapi juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Lari-nya masih ke sana, tidak hanya membangun beton, beton, beton. Saya sudah berapa kali, Pak Menteri, kalau saya ke lapangan meresmikan atau melihat progres perkembangan sebuah proyek, pasti saya tegur kalau berkaitan dengan landscape, estetika, lingkungan, karena ini ke depan akan menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.